dan sekaligus menawarkan pada kalian ya kalau kalian mau menggantikan aku disini menggantikan Siti Mardia merawat nenek dan kakak disini silahkan komentar disini tuh enak ya teman-teman ya kalau kita sudah tahu kerjaan tiap harinya tuh enak bisa membagi waktu dan disini tuh bisa nge-youtube untuk masak-masakan Indonesia juga diperbolehkan dan ada waktu istirahat 2 jam kalau siang dan untuk keluarga pak bos dan anak kakak semuanya Alhamdulillah baik itu enaknya itu ya dan untuk kalian yang ingin kerja gantikan aku syarat-syaratnya seperti tadi ya teman-teman ya harus bisa bahasa Mandarin itu yang pertama karena apa pak bos itu orangnya enggak bisa ngajarin kalian jika kalian enggak bisa ngomong karena enggak ada waktu ya pagi sampai malam itu baru pulang kerja loh dan di rumah itu cuma waktu sabtu dan minggu kalau sabtu minggu pak bos itu free itu biasa dia jalan-jalan keluar apa gitu ya dan setiap harinya kita itu ada tiga orang jadi aku kakek nenek jadi setiap harinya cuma itu dan untuk kakek dan nenek juga enggak mungkin mengajarin kita jadi kita datang ke sini itu siap untuk kerja ya teman-teman ya untuk masalah mesin pernafasan cara menggunakannya gimana perawatannya gimana untuk masalah oksigen mungkin ada yang ngajarin ya kalau enggak ada yang ngajarin mungkin kalian suruh lihat videoku untuk nenek itu banyak yang harus diperhatikan ya teman-teman ya kalau siang pake oksigen kalau malam pake mesin pernafasan dan untuk mesin pernafasan sendiri itu juga banyak sekali yang harus diperhatikan ya pokoknya itu kuncinya disini itu harus bisa ngomong ya harus bisa ngomong bahasa Mandarin syukur-syukur bisa nulis cuma penawaran siapa tahu kalian itu mau ngantiin Siti Mardiah kerja di Taiwan merawat nenek dan kakek dan siapa tahu kalian beruntung Assalamualaikum Halo semua jumpa lagi dengan aku Siti Mardiah pagi ini Taiwan jam 7.30 menit ya teman-teman ya ini aku mulai untuk melakukan aktivitas pagiku ya jangan lupa lengan sing-singkan dengan memakai karet gelang karena kalau nggak diginiin itu apa ya melorot-melorot ya teman-teman ya nah kalau diginiin kita mau nyuci piring nyuci apa itu enak enggak jadi lengan itu enggak basah dan untuk memulainya aku seperti biasa merebus air ya untuk merebus air memang sengaja menggunakan cara manual ya teman-teman ya dengan cara merebus di atas kompor dan enggak menggunakan dispenser air panas ya sebenarnya dispenser itu ada cuma enggak dipakai itu kabelnya tak lepasin semua karena untuk air panas kita tuh kebanyakan makanya pagi hari dan selanjutnya untuk sarapan aku mau buat pink ya teman-teman ya sebenarnya ada manto ya tapi kali ini aku mau buat buat nenek ini adalah makanan kesukaan nenek jika sarapan ya yang bahannya terdiri dari tepung tak kali sedikit santan terus ini telur satu ya sama gula secukupnya terdiri dari terdiri dari ban tadi dicampur jadi satu ya temen-temen ya dan untuk santannya ini dikira-kira ya temen-temen ya kalau terlalu banyak juga enak kan langsung kita goreng ya panaskan wajan dulu mungkin kalian bertanya-tanya ya temen-temen ya itu wajahnya wajahnya kok masih dipakai terus apa enggak punya yang lain banyak ya temen-temen ya itu pak bos beliin lagi itu yang dari Swiss yang enggak bisa lengket itu tapi aku suka ini ini tuh ringan ya selain ringan dia tuh enggak lengket kalau buat goreng-goreng itu masukkan sedikit minyak ya temen-temen ya panas langsung masuk digoreng harus diputar ya kan enggak lengket enak udah ringan enggak lengket nah sarapannya sudah siap ya temen-temen ya ini memang sengaja buatnya sedikit ya temen-temen ya karena kakek itu biasanya itu enggak mau kalau pagi kakek pasti makanya itu mando ya jadi nanti ini buat aku sama nenek dan ini aku siapkan dulu susunya kakek ya temen-temen ya jadi disini aku itu ngurus kakek kalau pagi ya pagi salapan atau mandi dan cuci baju kalau siang ya cuma ngurusin menyiapin makan doang ya siang sama malam itu sama menyiapkan makan pokoknya ngurus kakek itu enggak terlalu lepet ya karena masih bisa jalan sendiri masih bisa makan sendiri pokoknya disiapin disiapin gitu aja nah ini sudah siap ya nah ini sudah siap ya nah ini nenekku belum bangun ya temen-temen ya mau tak bangunin dan seperti biasa setiap pagi itu harus di liang se'ya ya ini tenci darah dan seperti biasa kalau sudah keluar hasilnya difoto ya temen-temen ya dan dikirimkan sama pak bos nah ini hasilnya oksigennya 99 ya temen-temen ya berarti bagus dan setelah keluar hasilnya seperti ini difoto ya difoto seperti ini dikirimkan sama pak bos selanjutnya untuk tensi gula darah ya temen-temen ya itu setiap tut setiap let setia dan hasilnya 1.05 ya teman-teman ya berarti bagus seperti ini dikirimkan pak bos ya beginilah ya teman-teman ya rutinitas pagiku itu liang seya liang sedang terus mengukur oksigen tubuh ya kalau pas mandi itu ada lagi untuk nimbang biasanya nenek itu tak timbang kalau pas mandi doang karena sekarang musim dingin mandinya itu cuma 2 hari sekali jadi nimbangnya juga 2 hari sekali seperti ini ya teman-teman ya umpamanya harus habis ditimbang itu hasilnya dikirimkan pak bos jadi tahu perkembangan nenek gimana gitu ya karena pak bos nomor 4 kan dokternya nenek sendiri ya jadinya gimana-gimana itu harus tahu untuk setiap harinya jadi untuk kalian yang kepengen gantiin aku ya kerja disini jaga nenek dan kakek itu syarat-syaratnya seperti itu ya teman-teman ya harus bisa satu harus bisa bahasa karena pak bos itu orangnya sibuk jadi pagi sampai malam itu ngantor jadi gak punya waktu untuk ngajarin kalian yang gak bisa bahasa ya harus bisa ngukur tansi darah gula darah oksigen dan yang terpenting itu harus bisa menggunakan mesin pernafasan dan apa ngerawat tabung oksigen ya teman-teman ya dan kalian bisa lihat video-video yang lalu ya itu gimana merawat orang tua menggunakan mesin pernafasan terus apa saja yang harus diperhatikan jika menggunakan mesin pernafasan semuanya itu ada di videoku yang lalu ya teman-teman ya yang lalu ya hari itu hari ini tuh dingin ya temen-temen ya nakanya bajunya itu double double tapi pake rompi pake irumpi pakai jaket bulunya dalamnya bulu bulu waduh 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 dan sebenarnya Pak Bos itu ngelarang aku untuk ngomong sama nenek masalah masa kerjaku ya temen-temennya katanya Pak Bos jangan ngomong sama nenek takutnya anak-anak itu kepikiran nanti sakit gimana gitu ya dan aku bilang pokoknya aku mau mengusahain kamu itu enggak pulang katanya aku cuma diam hai hai iya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton